Pemirsa Dinas Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Moro Jambi telah melakukan pendataan terhadap hewan ternak jenis kerbau, sapi, dan juga kambing yang layak kurban jelang Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Menjelang momentum Idul Adha 1443 Hijriah atau Hari Raya Kurban tahun 2022 Masehi, Dinas Perkebunan dan Peternakan Moro Jambi memastikan ketersediaan hewan kurban dalam porsi aman. Berdasarkan hasil pendataan tahap awal, petugas di lapangan sudah mencatat ada ribuan hewan ternak dari petani yang tersebar di semua kesyamatan yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Kepala Dinas Perkebunan dan Peternakan Moro Jambi melalui Kepala Seksi Pembibitan, Produksi, dan Pakan Ternak Samsul Bahri mengatakan bahwa pihaknya telah melakukan tahap awal pendataan melalui petugas di lapangan mengenai stok hewan ternak dengan rincian kerbau 35 ekor, sapi 468 ekor, kambing 775 ekor, dan domba 40 ekor. Dan dari data awal, semua jenis ternak yang akan dikorbankan ada sebanyak 1.278 ekor. Tahap awal kami sudah melakukan pendataan melalui petugas yang ada di lapangan, itu mengenai kebutuhan hewan kurban yang ada di Kabupaten Moro Jambi. Dan dari hasil yang kami peroleh bahwa saat ini masih terdapat jumlah hewan kurban itu, seperti kerbau itu ada 35 ekor, kemudian sapi 468 ekor, kambing 775 ekor, dan domba itu sebanyak 40 ekor. Hewan kurban sementara itu 1.278 ekor yang akan dikorbankan. Terkait hal ini, masyarakat juga diimbau untuk tetap waspada terhadap penyakit PMK pada hewan, dan apabila ada hewan ternaknya yang terjangkit untuk segera melapor kepada petugas di lapangan.